Tak mau stuck dengan teknologi hybrid, Honda mulai bersiap lebih serius dalam menghadirkan kendaraan listriknya. Apalagi, mereka memiliki target ambisius pada tahun 2040 nanti, bahwa seluruh kendaraan Honda yang dipasarkan di seluruh dunia harus sudah berteknologi listrik murni. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pabrikan berlogo HTC itu baru saja memperkenalkan satu EV terbarunya yang diberi nama Honda Prologue EV 2023. Yaitu sebuah SUV pertenagaan listrik yang rencananya akan dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 2024 nanti. Berbeda dengan mobil listrik Honda lainnya, Prologue menggunakan basis platform dengan baterai dari General Motors atau GM. Itu artinya, Prologue bersaudara dengan SUV listrik dari GM seperti Chevrolet Blazer EV dan Cadillac Lirik. Kerjasamanya dengan pabrikan mobil lain bukan sebuah hal baru bagi Honda. Karena pada tahun 90-an, mereka sempat merebes mobil-mobil lain Rover dan Isuzu menjadi produknya sendiri. Nah, dari segi dimensi, Prologue memiliki panjang 4877 mm, lebar 1989 mm, tinggi 1643 mm, serta wheelbase tembus 3 meter, tepatnya 3094 mm. Hal ini menempatkan Prologue sebagai SUV yang lebih besar dari CR-V. Desain Prologue pun mengingatkan pada SUV Honda lainnya, seperti Honda CR-V dan Honda BR-V. Tapi tentunya disesuaikan dengan elemen-elemen khas mobil listrik. Termasuk pada grill yang dibuat tertutup. Lalu emblem H yang biasa ada di pintu bagasi mobil Honda, kini digandingkan dengan emblem bertuliskan Honda di tengah panel hitamnya. Meski satu platform dengan shape rolet, namun desain luar maupun dalam Honda Prologue UV 2023 ini berbeda total. Ini sekaligus menegaskan, identitas desain Honda punya diferensiasi dengan produk-produk GM. Honda menyebut desain SUV listrik ini sebagai neorajit yang membawa elemen alam pada eksterior dan interiornya. Kesan bersih juga tampak pada desain dashboardnya yang didominasi oleh garis lurus yang sederhana. Prologue dilengkapi dengan panel instrumen full digital yang berukuran 11 inci dan head unit touchscreen yang berukuran 11,3 inci sebagai kelengkapan standarnya. Dengan besarnya dimensi mobil ini, diharapkan kelengkapan kabin Prologue juga lebih memuaskan. Sampai saat ini, Honda belum menyebut apapun mengenai data teknis mobil listrik dan baterai pada Prologue. Namun kemungkinan besar akan serupa dengan shape rolet Blazer EV, khususnya tipe SS All Wheel Drive yang merupakan tipe tertinggi SUV listrik ini. Pada tipe ini, Blazer EV dapat menyemburkan tenaga sebesar 557 HP, serta torsi raksasa sebesar 879 Nm. Dan untuk jarak tembus sekali pengisian daya, bisa menyentuh 467 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.